Saya balik lagi ke Pak Iwan saat ini, tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kami terkait tantangan dan juga sudah sedikit memberikan juga penjelasan manfaat yang sudah dirasakan. Kalau boleh cerita lebih dalam Pak, dua hal saja Pak manfaat yang saat ini benar-benar terasa efeknya di perusahaan Bapak di Soekandajaya. Gini, kalau di industri itu kan di manufakturing ya terutama itu dikenal ada yang namanya 19 big losses dan 7 waste. Big waste, itu basic standard gitu loh ya. Nah apa saja yang terjadi, misalkan yang paling common big losses ini bisa muncul dari breakdown, maintenance, stopover, banyak problemnya. Nah, jadi kalau kita bicara 24 jam waktu gitu ya, sebenarnya kalau kita menghitung produktif waktu, itu enggak 24 jam. Karena pada saat pergantian shift, mesin itu kan berhenti gitu loh. Ya mungkin ada yang mesin bisa autopilot ya, tapi mostly di industri itu berhenti. Nah, banyak di industri yang poin ini tidak dilihat gitu loh. Nah, mungkin saya bisa kasih lihat. Iya Pak, silahkan Pak. Biar kita jelas. Bisa disiapkan. Bisa dibantu. Nah, ini Pak. Jadi dari total waktu gitu ya, total waktu, saya sebelah sini ya, total waktu 24 jam misalkan. Tapi kan yang sebenarnya 24 jam itu enggak semuanya kita pakai Pak, enggak bisa kita pakai, enggak produktif gitu loh. Produk belum lagi nanti ada downtime, belum lagi nanti ada hari libur, ada macam-macam, ada reduce speed ya, mesinnya tuh enggak running full speed lah pada saat itu. Nah, informasi-informasi ini kan tidak terbaca selama ini, apalagi kalau tidak tanpa digital. Enggak kelihatan ini, padahal dari 24 jam waktu ternyata produktif timenya kita itu pendek banget gitu loh. Nah, untuk bisa meng-capture ini semua, data itu kan kita mesti tarik. Nah, kalau ditanya benefitnya apa, ya ini. Bagaimana kita mengambil data itu, kita tarik, termasuk yang paling simple mungkin dari tower light. Tower light ini kenapa ada warnanya merah, kuning, dan hijau misalkan. Nah, tower light ini bisa kita ambil dengan mudah, kita decode menjadi informasi. Jadi kita bisa lihat mesinnya itu running dalam satu hari, itu pun dalam satu period, itu berapa efektif. Jangan-jangan idle sama produksinya barengan, sama gitu, 50-50. Nah, ini kan artinya yang kuning-kuning ini, yang idle-iddle ini atau failure ini, itu kan adalah opportunity yang kita bisa lakukan untuk kita lakukan perubahan. Nah, kalau ditanya ke saya, manfaatnya apa, saya bisa ukur, saya bisa lihat. Saya punya availability, performance, sama saya punya quality. Secara visual, secara visual. Nah, itulah kenapa di industri, ya kita harus masuk ke digitalisasi. Karena ini yang sebenarnya bertahun-tahun, sebenarnya tidak terbaca. Nah, apa yang tadi diputer oleh Indosat di depan, itu benar banget. Dan apa yang dilakukan implementasi oleh Vinilon, itu benar banget. Karena itu yang sebenarnya harus kita baca gitu loh. Karena itu adalah yang namanya, bahkan ada yang bilang, kita tanpa harus melakukan apapun ibaratnya, maksudnya tanpa harus berkampanye lebih keras, kita bisa meningkatkan kita punya profit. Dari mana? Dari bagaimana caranya kita me-reduce loss-loss ini gitu loh. Ini yang saya bilang big loss and big waste gitu loh. Jadi, kalau saya backgroundnya juga teknik industri, jadi ini schedulingnya jadi lebih pas ya. Jadi, sehingga bisa melakukan operation research, kemudian dengan segala macam teknik. Sehingga tadi waste yang tadi Bapak sampai. Iya, bagaimana kita membaca waste dan loss ini, kan dua poin itu tidak menambah nilai. Nah, bagaimana poin-poin yang tidak menambah nilai ini secara visual dan real time itu bisa kita baca. Itu yang tadi saya bilang, untuk menjawab pertanyaan, benefitnya apa gitu loh buat si… UPUP ya Pak ya, ujung-ujungnya profit. Betul-betul. Jadi, begitu kita bisa lihat secara visual, kemudian bisa dilakukan pencegahan, masuk nanti ke schedulingnya bagaimana, sehingga tadi yang warna kuning idol itu yang tadinya tidak produktif, dibikin jadi hijau, sehingga akhirnya jadi profit. Untuk industri manufakturing ini yang paling penting. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Kalau dari Pak Agung Sedayu, tadi kan sudah sampaikan ada paperless, kemudian bisa kompit, kemudian tadi smart kereta ya tadi ya, mau dibikin smart kereta. Kalau tadi Pak, kalau misalkan bisa dijelaskan lebih lanjut, dua manfaat yang sudah terasa banget dari PT. INKA pada saat melakukan transformasi digital Pak? Terima kasih Pak, bisa disampaikan slide bagaimana luasnya spreektum produk INKA? Nah, kira-kira ini spreektum produk INKA yang harus kami selesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan engineering yang terbatas. Mulai dari lokomotif, kereta penumpang, kereta berpenggerak sendiri, kereta barang, tram-based, dan macam-macam. Kalau kami mengerjakan ini, tinta ada digital prototyping, tanpa ada komunikasi, tanpa ada kejelasan komunikasi antara engineer. Bisa lima tahun baru selesai tiap produk. Next, Pak. Ini kayaknya efeknya ke-manufacturing process. Iya. Nah, sehingga kami kemudian harus melakukan digital prototyping, bagaimana kami kemudian harus membuat berdiskusi ANAR engineering untuk membuat basic design terlebih dahulu. Kira-kira yang dimaui customer seperti apa? Setelah itu kami harus membuat 3D design-nya untuk digabungkan, mana yang akan ada interference antara komponen. Sambung atau enggak? Mampu enggak fasilitas produksi membiat seperti yang digital prototyping tersebut? Setelah dihitung mampu, step berikutnya akan kami hitung finite element-nya. Kuat enggak atau produk ini? Life cycle-nya seperti apa? Retak enggak nanti kalau kena cycle 6 juta kali, Mbak Manny. Setelah itu kami akan membuat rendering untuk kami kembalikan ke customer, bentuknya akan seperti ini nanti kira-kira. Bersedia atau enggak? Kalau bersedia kemudian kami melakukan 3D printing agar enak disentuh lah. Setelah itu ini produk final jadinya. Ini proses di engineering yang harus kami selesaikan. Kemudian yang kami lanjutkan adalah di proses manufakturnya. Nah, kami kan butuh kereta kan bukan seperti membuat pipa tadi yang sudah pasti dimensi, masal lagi. Kami kan tadi, petun-produk kami besar, luas. Hanya ada yang pesen hanya dua kereta, prosesnya sama, pabriknya sama. Sehingga ada hal-hal yang tidak bisa diutomasi, ada hal yang tidak bisa dengan robotik. Di Inka punya mesin robotik iya, punya mesin CNC otomatis iya, tetapi pada saat harus masang kursi, kami belum punya Android. Belum punya robot yang seperti orang yang bisa masang kursi, sehingga tetap butuh orang. PR terbesar kami adalah mendigitalisasi orang-orang ini datanya bisa kami kelola. Sehingga solusi kami untuk 4.0 adalah bagaimana membuat orang-orang ini kami lihat sebagai robot di sebuah sistem. Bukan kami membuat robot untuk bekerja, tetapi bagaimana sistem kami melihat orang-orang ini sebagai robot, sehingga datanya semua masuk. Sehingga produk yang kami kirim ke New Zealand akan jelas, siapa yang mengelas, jelas berapa kali, dengan kondisi cuaca seperti apa, dia punya sertifikasi atau enggak, mesin lasnya tersertifikasi atau enggak, semua data itu akan terkumpul. Pada saat nanti kereta kami bermasalah di New Zealand, kami bisa men-trace, ini kesalahan desain, kesalahan tukang las, kesalahan mesin pada saat tadi digunakan tersertifikasi atau tidak, atau memang kesalahan operator. Kami harus punya data selengkap itu untuk meyakinkan operator bahwa ini itu kesalahan operasional. Kalau tidak, kami akan menanggung semua biaya tersebut. Oke, kalau saya boleh samarikan, berarti tadi pemanfaatan teknologi di INKA, tadi efeknya ke manufaknya proses, sehingga mungkin tadi production lead time pada saat barang itu atau kereta itu jadi, mungkin lebih cepat ya, karena tadi orang itu sudah seperti kayak quote-unquote robot, sehingga tadi data yang disampaikan oleh operator itu benar, dan juga bisa tercapture dengan baik ya, tadi kan tadi Bapak sampaikan, kereta ini siapa yang bikin untuk mengelasnya, siapa yang assembly gitu kan ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau di Vinilon, Pak Anton, manfaat paling utama yang sudah dirasakan? Ya, digitalisasi yang dilakukan itu sangat bermanfaat bagi kami. Jadi, sesuai dengan komitmen dari top manajemen Vinilon, bahwa kami tidak hanya melakukan pengembangan secara operasional teknologi saja, tetapi juga secara teknologi informasi. Jadi, kemudian ini diintegrasikan dengan cara mengimplementasikan IOT, sehingga mempercepat proses produksi kami. Ini sebagai contoh, tahun 2020, waste product kami sangat tinggi, 2 digit. kami berusaha melakukan improvement pengembangan, bahkan perbaikan mesin, bahkan investasi mesin yang baru. Tapi ternyata kami mengalami kesulitan yang cukup banyak, karena kami tidak mempunyai data yang valid. setelah kami terintegrasi dengan IOT dari Indosat, kami dapat melakukan analisa detail untuk melakukan proses-proses perbaikan, sehingga waste product kami turun sangat signifikan. Jadi, di tahun 2021, waste kami sangat sedikit, sehingga berimbah juga ke pemakaian konsumsi daya kami, di mana justru kami ada penambahan mesin, tetapi konsumsi daya kami turun, dengan perhitungan kilowatt hour per kilogram material. Jadi, efisiensinya meningkat, prosesnya lebih cepat, dan tentunya akan memuaskan pelanggan-pelanggan kami. Oh iya, jadi kalau saya bisa simpulkan tadi, hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, itu muasalnya atau asalnya dari kebenaran data yang dapat, sehingga analisa yang dilakukan juga tepat, kemudian action atau mitigation terkait data yang disampaikan juga lebih tepat, sehingga tadi lebih bagus, kemudian produksinya juga lebih baik, efisiensinya juga dapat. Terima kasih Pak. Terima kasih.